selamat menikmati saya tadi mendengar mereka, bagaimana mereka sharing tentang one minute mereka mereka banyak sekali ujian, tantangan, mungkin juga musibah namun saya memberikan satu motivasi singkat kepada mereka bahwa kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya dan pada saat kita mungkin ditekan, difitnah, diuji itu adalah one minute awareness buat mereka kuncinya adalah sukses itu adalah hati kita yang luar biasa hati yang luar biasa adalah hati yang mudah memaafkan hati yang mudah mengikhlaskan, hati yang mudah memberi hati yang mudah menerima, hati yang mudah sedekah hati yang mudah berbagi, hati yang mudah antusias dan sebagainya dan saya percaya bahwa teman-teman di Indonesia kalau dia kaksikan apa yang disebut afirmasi dia akan sukses bukan hanya di Makau, di Hongkong tapi dia juga bisa sukses setelah kembali ke Indonesia sebagai ibu rumah tangga di atas rata-rata sebagai entrepreneur di atas rata-rata, sebagai pekerja di atas rata-rata sebagai karyawan di atas rata-rata dan telah membuat Indonesia bangga karena punya orang-orang yang luar biasa, pekerja yang luar biasa saya langsung dari Makau, tepatnya di Martim bersama dengan teman-teman yang luar biasa yang semoga semua doa-doa mereka semua harapan-harapan mereka Tuhan kabulkan, ya Allah mudahkan dan siapapun Anda yang melihat ini mari kita doakan semua impian mereka agar Allah mudahkan dan mereka kembali memiliki impian dan mereka kembali menerima nikmat yang begitu besar dari Allah bersama dengan doa-doa kita semuanya saya Nalakosim Yusuf di Transhuman Yes